Menghadirkan pengaruh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Pemerintahan Prabowo Gibran terus diupayakan pihak Prabowo Gibran. Tak bisa bertemu Mega, Prabowo Gibran berharap Megawati mau diajak diskusi menyusun kabinet. Upaya mempertemukan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih jauh panggang dari api. Langkah-langkah yang disusun untuk bertemu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilihan Presiden 2024 tak kunjung pada perkembangan. Namun, keinginan melibatkan Megawati tetap diupayakan. Salah satunya dengan narasi Presidential Club seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Usai menjabat, para mantan Presiden di negeri Pamansam saling silaturahmi. Salah satu pembicaraan yang dibahas adalah Mega, terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin sesuatunya itu dalam suatu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk mengesahkan negara ini. Hal ini dibenarkan Gibran sebagai wakil Presiden terpilih. Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan. Tidak terkecuali beliau ya. Ada komunikasi mas? Hmm? Ada komunikasi? Belum. Upaya mempertemukan Mega dengan Prabowo bahkan sudah dilakoni Rosan saat lebaran 10 April lalu. Rosan berkunjung ke rumah Mega dan diajak berdiskusi tentang politik. Partai Pimpinan Megawati, PD Perjuangan, bersama Partai Persatuan Pembangunan pada Pilpres 2024, mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang adalah rival Prabowo Gibran. Prabowo Gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, pasca putusan MK yang menolak gugatan Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Keduanya meminta MK membatalkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.